Al-Quran Al-Quran itu tidak punya posisi netral Posisinya pilihannya Jemaah dua akan membela Atau menuntut Kemudian tengah-tengah Al-Quran Kemudian netral Tidak membela dan tidak menuntut Tidak ada posisi netral Maka Al-Quran itu akan jadi Pembela Anda jika Anda mengamalkannya Dan akan menjadi penuntut Anda Jika Anda tidak mengamalkannya Maka Al-Quran itu bisa Menjadi khusman Jadi lawan dan musuh pada hari kiamat Bagi Liashabihi Bagi ashabul Quran Alladina hamiluhu yang membawa Al-Quran Yang menghafal Al-Quran Demikian juga Termasuk di dalamnya adalah Yang membaca Al-Quran Namun menyelisihinya dan tidak Mengamalkannya Maka siapa yang mengikuti Al-Quran Itu mengikutinya Maka Al-Quran akan mendorongnya Ke neraka Dan siapa yang mengikuti Al-Quran Maka Al-Quran akan Membimbingnya ke surga Maka Al-Quran boleh jadi Itu berada di hadapan Anda Dan dia akan menunjukkan Kepada Anda jalan kebaikan Dan menuntun Anda Menuju surga Dan boleh jadi Al-Quran itu Di belakang punggung Anda Maka dia akan mendorong Anda Ke neraka Sebagaimana firman Allah Ta'ala Maka Al-Quran itu adalah Pemberi peringatan Dan dia adalah Dan dia adalah Dan dia adalah Dan dia adalah cahaya Untuk siapa saja yang Allah beri taufiq Maka Maka tidak ada Setelah turunnya Al-Quran Alasan untuk melakukan Kemusyrikan Bagi siapapun Lian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah jelaskan dalam Al-Quran Kebenaran Mana yang benar Dan manakah yang batil Manakah hidayah Dan manakah kesesatan Maka siapa yang mengambil Al-Quran Dan mengamalkannya Maka dia adalah Termasuk orang-orang Yang berbahagia Di sisi Allah Siapa yang berpaling Dari Al-Quran Maka dia akan termasuk Menjadi orang-orang Yang celaka Sebagaimana firman Allah Di surat Toha Siapa yang berpaling Dari peringatanku Yaitu peringatan Yang datang Dariku Yaitu Al-Quran Maka untuknya Penghidupan Yang sempit Dan akan kami Kumpulkan dia Pada hari kiamat Dalam keadaan Buta Demikian di surat Toha Ayat yang ke-124 Maka hal ini Menunjukkan Bahasanya Al-Jazak Min Jinjil Amal Balasan Yang akan Didapatkan seseorang Sesuai dengan amalnya Ketika dia buta Terhadap Al-Quran Masa bodoh Dengan Al-Quran Pura-pura buta Dengan isi Al-Quran Maka Allah Kan buat dia Pada hari kiamat Allah kumpulkan Di masyar Dalam keadaan Buta Sebagaimana dia buta Terhadap Al-Quran Ketika dia hidup Di dunia Nas'allah Al-Afiyah Kita mohon kepada Allah Agar selamat Dari keburukan ini Dan Allah Jadikan kita Termasuk Ahlil Quran Itulah orang-orang Yang menghafal Al-Quran Dan itulah Orang-orang Yang membacanya Al-Quran Dengan sebenar-benar Membacanya Dengan mengamalkan Isinya Kemudian Mengambil petunjuk Isi kandungannya Wassalamualaikum Al-Fatihah 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 Terima kasih.